Halo guys, ketemu lagi dan hari ini aku bakal bicarain tentang Living Your Happiest Life Nah, belakangan ini aku emang banyak banget baca buku Tentang self-help dan juga liat-liat video di Youtube Terus dengerin podcast Nah, disitu aku bener-bener nemuin banyak banget cara Soal gimana kita itu bisa menjadi lebih bahagia Di kehidupan kita Dan aku punya 6 cara gimana kalian bisa constantly hidup di dalam kebahagiaan Tentunya gampang banget, semua orang pasti bisa melakukan ini Nah, cara ini emang aku sering terapin di dalam kehidupan aku sendiri Dan juga mungkin bisa kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari kalian Yang pertama yaitu dengan cara selalu bersyukur Nah, ini memang gak mudah Kita harus terus latihan-latihan Menyukuri apa yang kita punya dalam hidup Kadang kalau aku ngeliat orang yang tidur di jalanan Disitu langsung kita merasa kayak kita bersyukur kita punya rumah Kadang kalau kita melihat orang yang gak punya kehilangan kayak anggota badannya dia Tangan atau kaki Seketika itu juga kita bersyukur Kalau kita masih punya tangan dan kaki Nah, tapi kalau kita gak melihat ke bawah kita sering juga kayak Kita kurang inilah, kita kurang itulah Padahal seharusnya kita harus bersyukur setiap harinya Dan ini memang perlu latihan Dulu memang aku merasa kayak aku belum cukup, aku gak cukup Aku harus diatasnya lagi Tapi aku terus mengingatkan ke diri aku sendiri Kalau aku harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun Karena aku belajar kalau hidup ini sebenarnya bukan suatu kompetisi Yang kita harus menang atau kita harus nomor satu Tapi memang jalan hidup kita itu sendiri-sendiri Kalau misalnya kalian melihat teman kalian mungkin lebih kaya Atau teman kalian mungkin punya baju bermerek atau tas bermerek dan kalian enggak Mungkin itu emang jalan hidup mereka kalau mereka kaya Bukan berarti kalian gak bisa kaya Tapi jangan terus-terusan bandingin hidup kalian dengan hidup orang lain Dan itu membawa kalian ke jura Aku juga sering bandingin diri aku sama orang lain Tapi berusaha lah kalau misalnya kalian bandingin diri kalian sama orang lain Kalian harus memacu diri kalian buat lebih baik lagi Bukan kalian bandingin diri kalian terus kalian down, stress Dan merasa kayak kalian gak mampu mencapai taraf itu Nah yang aku lakukan buat melatih hal ini adalah Yaitu aku berdoa tiap malam Nah disitu aku bersyukur apa yang udah dikasih hari ini Berdoa buat esok hari yang lebih baik Nah dan beberapa orang juga melakukan meditasi Dan mereka juga bilang kalau meditasi itu membantu banget Yang kedua adalah choose your own happiness Jadi kebahagiaan itu sebenernya bukan datang dari orang lain Bukan datang dari luar Tapi datang dari dalam diri kita sendiri Memang banyak banget faktor dari luar yang bisa membuat kita bahagia Nah tapi menurut aku itu 80% per 20% Jadi faktor dari luar itu 20% dan faktor dari dalam itu 80% Kalian harus pastiin kalau faktor dari dalam itu lebih gede daripada faktor dari luar Nah apa yang aku lakukan di poin kedua ini Nah aku melatih diri aku supaya aku itu gak berharap Atau expect lebih dari orang lain Kadang banyak waktu kita berpikir kalau Kenapa sih dia kayak gitu atau kenapa sih dia gak ngelakuin ini Harusnya kan dia ngelakuin ini Harusnya kan dia kayak gini ke aku Memang itulah manusia Kita gak bisa expect orang lain untuk melakukan Hal yang sama yang seperti kita pikirkan atau kita harapkan Nah jadi bener-bener Itu juga merupakan satu latihan yang bagus banget buat aku Karena semenjak aku di luar negeri Juga aku bener-bener melatih diri aku Supaya aku gak Terlalu berharap dari orang lain Tapi aku juga harus berharap Dari diri aku sendiri Yang ketiga yaitu Spend time with your loved ones And share with others Menurut aku hal ini penting banget Karena orang di sekeliling kalian semua beranjak udah tua Udah dewasa Dan kalian gak bakal tau Berapa banyak waktu lagi yang kalian bisa habiskan dengan mereka Karena di saat kamu bersama dengan orang yang kamu sayangi Kamu bakal merasa Oh ada orang yang sayang sama aku Dan kamu merasa bakal lebih bahagia Dan kamu juga merasa kalau kamu gak sendirian Dan jangan lupa kamu juga harus share with others Karena seketika kamu punya masalah Kalau kamu pendam masalah itu sendiri Di dalam diri kamu Itu kurang bagus Karena biasanya itu bakal jadi kayak batu ganjalan Di dalam diri kamu Seenggaknya kamu punya satu aja orang yang bisa kamu ceritain Soal apapun Entah itu orang tua Atau teman Saudara Atau bahkan stranger Di saat kamu share masalah kamu ke orang lain Dan orang lain juga share masalah mereka ke kamu Disitu kamu bakal tau Kalau bukan kamu aja yang punya masalah sendirian Tapi semua orang di dunia ini Mereka punya masalah sendiri-sendiri Dan balik lagi Kamu bakal merasa bersyukur Oh ternyata masih ada orang yang Mungkin punya masalah lebih berat dari aku Oh jadi aku harus bersyukur Kalau aku di dalam posisi ini Kalau aku ada di kehidupan aku yang sekarang ini Yang keempat yaitu berkumpul dengan orang yang positif dan bahagia Kalian pernah denger phrase ini enggak? Who you surround yourself with You become Biasanya kalau di sekeliling kamu itu hawa-hawa suram Atau hawa-hawa yang kurang bagus Disitu kamu juga ikut merasa kayak suram Bukan berarti kalian gak boleh berkumpul dengan orang yang suram Atau orang yang negatif Boleh Kalian bisa berkumpul dengan mereka juga Kalian bisa menyalurkan energi positif kalian Tapi berusaha lah juga untuk hangout dengan orang-orang yang positif Karena hangout dengan orang-orang yang positif Kalian bakal denger dan kalian bakal mengalami Energi-energi positif yang mereka salurkan Bener-bener bisa membawa Bring out the best in you Nah biasanya yang aku lakukan di poin keempat ini Yaitu Setiap kali aku ketemu orang baru Aku bakal ngeliat mereka Apa sih hal positif yang bisa aku dapet dari mereka Gak peduli tuh orang yang lama yang udah kamu kenal Atau orang yang baru kamu kenal Atau strangers pun Aku biasanya belajar banyak dari mereka Gimana cara mereka itu untuk stay positive Untuk stay happy Poin yang kelima yaitu Experience new things Yang penting yaitu Do what you love And discover what makes you happy Nah biasanya yang aku lakukan di poin yang kelima ini Adalah aku mencoba hal-hal baru Seperti kayak wakeboarding Kalau kalian gak tau wakeboarding itu apa Itu kayak skateboard Tapi di air Terus ketika aku coba Aku bener-bener jatuh cinta banget Dan waktu aku main wakeboard Aku bener-bener merasa Kalau Hidup ini indah banget Dan kalian harus menemukan Satu hal yang membuat kalian berpikir seperti itu Terus aku juga suka Ketemu sama orang-orang baru Aku suka travel ke tempat-tempat baru Ketika kalian Melakukan hal-hal baru yang belum pernah kalian lakukan itu Disitu kalian pasti punya Satu kepuasan tersendiri Percaya itu bener-bener membuat hidup kalian Lebih berarti dan lebih bahagia Rahasia terakhir yang keenam Dan paling gampang Semua orang di dunia ini Bayi pun bisa melakukan hal ini Yaitu Smile Siapa sih yang gak bisa senyum? Gak ada salahnya kan Kasih positive vibes ke orang lain Sering banget orang bilang ke aku kayak Kamu kok suka ketawa banget sih? Terus Kamu ketawain apa sih? Atau Kamu kok kayak keliatannya ketawa terus Kayak gak punya masalah sih? Menurut aku Senyum itu Punya kekuatan yang luar biasa Coba pikirin Kalau kalian dateng ke satu restoran Terus kalian dilayanin Sama satu waitress Waitress tuh kayak Judas Dan Gak senyum sama sekali Kalian merasa gak Kalau itu Ada sedikit Efek Ke Perasaan kalian Nah beda lagi Kalau waitress itu Ramah Terus senyum ke kalian Terus melayani Kayak dengan sepenuh hati Dalam perasaan kalian Kalian pasti bakal Lebih merasa senang Lebih merasa Bahagia Nah kalau senyum dari Orang yang gak kalian kenal aja Begitu ada efek Ke kehidupan kalian Kenapa kalian gak mau senyum Ke orang yang kalian kenal? Oke Nah ini adalah Enam cara Gimana kalian bisa Hidup Lebih bahagia Dan semoga Cara-cara ini Bisa kalian terapkan Di kehidupan sehari-hari Kalian Tentunya cara ini juga Gak bakal berlaku ke semua orang Kalian juga bisa cari Sendiri cara kalian Aku bukannya ahli Melakukan enam hal ini Atau Gak pernah melanggar Enam hal ini Pasti pernah Tapi Aku berusaha Melakukannya setiap hari Aku bener-bener Merasakan Hasil dari Hal-hal Yang aku udah sebutkan Di atas Jadi Aku berharap Kalian juga Mau mencoba melakukan hal ini Supaya kalian bisa Stay happy Semoga bermanfaat Buat kalian Dan See you guys Bye 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 Terima kasih.